Al-Fatihah 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 Mereka orang kaya Bibahdin dengan sebagian mereka lainnya Orang-orang miskin Maksudnya orang yang mulia Dengan orang yang hina Dan orang yang kaya Dengan orang yang miskin Diuji Orang yang kaya Orang yang miskin Karena memang ada orang kaya Ada orang miskin Tapi orang kaya Dikatakan kaya karena ada orang Miskin Jadi orang kaya terima kasih orang miskin Dia bisa kaya karena ada orang miskin Orang miskin jangan bersedih Kenapa? Karena kadang Dengan kemiskinan kita Terhenti Untuk berbuat yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak orang duitnya banyak Jadi dia berbuat maksiat Gara-gara duitnya banyak Pergi ke sana Pergi ke sini Ya Karena apa? Duitnya banyak Orang yang duitnya sedikit Ya Tidak bisa kemana-mana Orang yang duitnya sedikit Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Kadang ilmu juga begitu Pengetahuan banyak Pengetahuan dikit Itu pengetahuan banyak Bisa membuat kita lupa diri Kepada Allah Orang ini pinter banget Bisa jalan kemana-mana Bisa tahu jalan Bisa pergi ke puncak Dengan sebab Dia bisa pergi ke puncak Akalnya banyak Berbuat yang macam-macam Yang tidak tahu jalan di rumah Jadi syukurilah apa yang ada Apa yang dibahagia sama Allah Syukur Ketika kita dikasih oleh Allah Berlebih Harta berlebih Fikiran berlebih Syukurilah apa yang ada Kalau kita punya duit banyak Yang rajin sedekah Punya akal cerdas Gunakan yang benar Kalau kita susah Alhamdulillah Sahabat Boleh jadi dengan sebab kita Miskin Susah Allah enggak banyakin penyakit kita Allah enggak banyakin masalah kita Emang yang paling susah Miskin Susah Duitnya Sakitnya Banyak banget Menyakitnya Komplekasi Paru-paru Jantung Duit susah banget Ini Kita berkhususan tetap Kepada Allah Banyak-banyak istighfar Itu biasanya Begitu udah tua Yang udah tua Ya pantas Emang mau disampaikan umurnya Iya Yang merawihkan masih muda Susah duitnya Sakit Menuju Tapi insya Allah Allah enggak zolim Yakin Allah itu enggak zolim Allah maha baik Allah maha baik Orang itu Ya Bertakwah kepada Allah Ada dua Ada orang yang Cukup dengan mengingat sifat-sifatnya Allah Yang maha baik Maha sayang Dia takwah kepada Allah Jadi ketika dia kaya Takwah sama Allah Ketika dia sehat Takwah sama Allah Yang kedua Orang ini Takwah sama Allah Kalau sudah diingatkan oleh Allah Lagi kaya Dia enggak takwah sama Allah Dimisikin sama Allah Baru takwah Lagi sehat Enggak takwah sama Allah Disakitin sama Allah Baru takwah Ayo pilih yang mana Takwah lagi waktu sehat Atau takwah udah sakit Takwah waktu kaya Atau takwah waktu miskin Takwah waktu sehat Atau takwah waktu Kaya Begitu Jadi jangan nanti-nanti Kita takwah sama Allah Jangan tunggu Nanti-nanti Mau puasa Senin kemis Ntar dah habis lebaran Datang habis lebaran Tamu banyak banget Lewat Ujian kita tuh begitu Jadi jangan tangan-tangan Itu diuji Orang yang mulia Dengan orang yang hina Orang yang kaya Dengan orang miskin Diankoddam na'u Dengan bahwa Kami dahulukan Akan dia bisa beki Dengan mendahului Ilal iman Kepada iman Ada yang duluan Masuk Islam Ada yang belakangan Di zaman Nabi Begitu tuh Ada seorang pemuda Mus'ab bin Umair Itu orang kaya Tapi duluan Masuk Islam Mus'ab bin Umair Itu orang kaya Anak muda Kalau berpakaian Necis Cakep Udah ganteng Kaya Ganteng Kaya Pinter Semuanya dapet Mus'ab bin Umair Tapi harta Kekayaannya Tidak membuat Dia Lupa Kepada Allah Ya Tidak membuat Lebih sayang Kepada agama Yang benar Dia pilih Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun setelah itu Dia menjadi miskin Dia masuk Islam Tadinya kaya Jadi miskin Sampai-sampai Ibundaknya yang sangat Mencintainya Ngambek Kalau dia masuk Islam Ini termasuk As-sabikuna Ia Bil'iman Orang yang dahulu Masuk Islam Dahulu beriman Orang tuanya Menjemur dirinya Di tanah lapang Kalau hujan Kehujanan Kalau panas Kepanasan Ngambek Makna Eh Mus'ab bin Umair Kalau kamu Belum juga keluar Daripada Islam Aku akan tetap begini Apakah kamu tegak Melihat ibumu Seperti ini Masya Allah Ibu itu Alah adalah Orang yang mulia Di mata kita Seorang anak Tapi kalau diukur Dengan keimanan Maka ibu kalah Memang Nabi Mengatakan Ibumu 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 Tiga kali Yang keempat Baru bapak Betapa hebat Kedudukan Kedudukan seorang Ibu Kepada seorang Anak Tapi kalau Untuk masalah Keimanan Ditukar Tidak bisa Tetap Ibu kalah Itu ibunya Ditinggalin Biar kepanasan Biar kehujanan Jadi Walaupun dia kepanasan Kehujanan Itu Mus'ab bin Umair Tidak Tidak Bergeming Hatinya Dia tinggalkan Dia biarkan ibunya Dalam keadaan Seperti itu Masya Allah Mus'ab bin Umair Kemudian beliau Tetap Beriman Kepada Rasulullah S.A.W Akhirnya beliau Menjadi Muridnya Nabi Yang sangat Dicinta Lagi Cerdas Kemudian beliau Dipercaya oleh Rasulullah S.A.W Untuk Menjadi Gubernur Di Kota Yasrib Waktu itu Masri Yasrib Namanya Sekarang Madinah Beliau Dikirim oleh Rasulullah S.A.W Dalam Keadaan Susah Dikirim Menjadi Gubernur Masya Allah Yang tadinya Orang Kaya Ganteng Hebat Mulia Saking Gantengnya Orang Kalau melihat Heran Kalau kita Orang Indonesia Begini-begini Semua Kemarin Saya pergi Ke Alhamdulillah Ada yang Onkosin Pergi Umrah Itu Alhamdulillah Saya Ditempatin Di Penghidupannya Itu Di Swiss Mako Zamzam Taur Itu Rumah Makannya Luar 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 Tempat Makannya Yang Dateng Orang Kaya Orang Orang Arab Kaya Ganteng Ganteng Cantik Cantik Kita Melihat Itu Orang Ganteng Banget Cantik Banget Teringat Musab Bin Umair Ganteng Luar Biasa Cantik Kayaknya Kita Kira Ini Musab Bin Umair Dipercaya Oleh Rasulullah Menjadi Gubernur Di Kota Yasrib Madinah Berkat Daripada Perjuangan Musab Bin Umair Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diterima Di Kota Yasrib Berkat Akhlaknya Musab Bin Umair Kita Kan Begitu Kalau Yang Ngomongin Orang Itu Hebat Omongan Itu Kalau Yang Ngomong Kita Sendiri Enggak Hebat Si Anu Masya Allah Luar Biasa Akhlaknya Mulia Ilmunya Banyak Yang Ngomong Orang Lain Tentang Kita Itu Hebat Cepet Iklan Begitu Musab Bin Umair Begitu Bicara Tentang Nabi Akhirnya Nabi Hijrah Ke Kota Madinah Disambut Tola Al-Badru Alainah Masya Allah Disambut Nabi Kemudian Musab Bin Umair Akhirnya Gugur Di Medan Perang Perang Uhud Musab Bin Umair Meninggal Dunia Bagaimana Keadaannya Beliau Musab Bin Umair Meninggal Dunia Keadaan Apa Beliau Meninggal Dunia Tidak Meninggalkan Apa-apa Parda Arbu Bernur Apakah Ketika Itu Orang Orang Pada Miskin Enggak Apakah Orang Ketika Itu Orang Kaya Enggak Ada Banyak Tapi Beliau Lebih Mengutamakan Akhir Makasih 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 Rezekinya Pengen Pergi Haji Mudah Bisa Pergi Haji Iklan Sedikit Masya Allah Oh Musab Bin Umair Beliau Meninggal Dunia Tidak Meninggalkan Apa-apa Padahal Beliau Tadinya Orang Kaya Padahal Beliau Seorang Gubernur Gubernur Apakah Ketika Itu Tidak Ada Orang Kaya Banyak Apakah Pejabat Pejabat Ketika Miskin Miskin Banyak Yang Kaya Tapi Beliau Lebih Memilih Akhirat Daripada Dunia Gubernur Masya Allah Masya Allah Beliau Meninggal Dunia Meninggalkan Kain Kavan Yang Ditarik Ke atas Palaknya Kakinya Kelatan Ditarik Ke kakinya Palaknya Kelatan Enggak Cukup Padahal Seorang Gubernur Padahal Tadinya Orang Kaya Masya Allah Luar biasa Kita bisa Mencontoh Akhlaknya Kalau Ada Sesuatu Yang Megoda Iman Kita Tinggalkan Sampai Sampai Agama Kita Hilang Kita Tinggalkan Padahal Ya Umpama Gitu Ya Apalagi Sampai Kita Mencelakai Kita Apalagi Kalau Kita Digoda Dikasih Pilih Mana Yang Mau Pegang Prinsip Agama Yang Bener Atau Kita Pilih Uang Sokokan Kita Pilih Agama Orang Kaya Beliau Termasuk Orang Yang Duluan Masuk Isra Supaya Mereka Berkata Artinya Orang Orang Yang Mulia Dan Orang Yang Kaya Yang Mereka Itu Mengingkari Apakah Mereka Adakah Mereka Mereka Memberikan Karunia Atas Mereka Mereka Ada Ada Di Atas Pertunjuk Apa Yang Mereka 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 Kepadanya Allah Ta'ala Allah Ta'ala Berfirman Tidaklah Bukankah Allah Ta'ala Lebih tahu Dengan Orang-orang Yang Bersyukur Jadi Allah Lebih tahu Siapa Yang Bersyukur Jadi Laukana Mahum Alaih Hudan Masabakuna Ilai Jikalau Ada Sesuatu Yang Mereka Diatasnya Petunjuk Masabakuna Nisdaya Tidaklah Kami Dahulukan Kepadanya Allah Ta'ala Alayshallah Allah Ta'ala Berfirman Bukankah Allah Ta'ala Lebih tahu Dengan Orang-orang Yang Bersyukur Maka Oleh Karena Itu Allah Ta'ala Beri Petunjuk Mereka Bahla Benar Jadi Kalau Kita Pandai Bersyukur Maka Allah Akan Berikan Kita Petunjuk Jadi Kalau Kita Pandai Bersyukur Nanti Allah Berikan Kita Petunjuk Di Diantara Makna Bersyukur Kita Melaksanakan Perintah Allah Sesuai Apa yang Allah Perintahin Ya Bersungguh Sungguh Belajar Enggak Kita Berbuat Masyid Yakin Nanti Allah Berikan Kita Petunjuk Yakin Walaupun Kita Paling Buncit Tapi Kalau Sebaliknya Kita Berbuat Mausir Kita Ngurusin Musola Ngurusin Masjid Ngurusin Santren Jadi Santrik Jadi Guru Ada Kemaksiatan Disitu Kita Lakukan Allah Tidak Memberikan Petunjuk Nanti Berakhir Dengan Penyesalan Dan Apabila Datang Kepada Engkau Oleh Orang-orang Yang Beriman Dengan Membawa Ayat Ayat Kami Fakul Maka Katakan Lahum Kepada Mereka Salam Alaikum Salam Sejahtera Atas Kamu Kata Ba'kodo Allah Telah Menetap Telah Menetapkan Rabbukum Oleh Tuhan Ala Nafsihi Atas Dirinya Ar-Rahmat Kasih Sayang An-Nahu Bahwasannya Aisyakna Keadaannya Wafi Kiraatin Pada Sati Kiraat Bil Fatih Dengan Fatah Badalun Itu Menjadi Badal Minar Rahmat Daripada Rahmat Rahmat Siapa Saja Yang Berbuat Diantara Kamu Akan Keburukan Maksudnya Dosa Bijah Al-Latin Dengan Kejahilan Dengan Kebodohan Ada Orang Berbuat Dosa Dengan Karena Bodohnya Kan Ada Begitu Orang Preman Kalau Mau Lihat Sini Lewat Lewatin Gue Dulu Preman Dia Nggak Tahu Yang Dicegat Kiai Kiainya Maafin Oh Ya Nggak Apa-apa Itu Dimaafin Nama Allah Dengan Kemudohan Tapi Tapi Nanti Insya Allah Orang Balik Kenapa Karena Dia Nggak Tahu Tapi Kalau Dia Berbuat Dosa Karena Kepinterannya Karena Nafsunya Padahal Dia Tahu Diputer-puter Supaya Bisa Berbuat Nah Ini Sulit Untuk Ditobatin Sulit Iya Umpama Ini Iya Apa Orang Ngerti Orang Ngerti Santri Ini Santri Berbuat Maksiat Korupsi Susah Dibenerin Kenapa Dalinnya Banyakan Dia Iya Orang Lulus Bersantren Lalu Berbuat Korupsi Iya Atau Berbuat Kesalahan Berjahat Susah Itu Dalilnya Banyak Dalilnya Banyak Yang Dia Pakai Dalil Tapi InsyaAllah Kalau Santri Maksiat InsyaAllah Allah Tolongin Nanti Amin Jadi Doa Kiyai Terakhir Akhirnya Allah Sadarin Minhu Daripadanya Hai Sur Takabahu Sekila Dia Berbuat Akan Dia Suma Tabak Kemudian Dia Bertobat Raja Kembali Setelah Setelah Beramalnya Darinya Setelah Berbuatnya Dia Berbuat Amal Allah Dan Dia Perbaiki Akan Amalnya Tadi Dia Berbuat Dosa Karena Kebodohannya Lalu Dia Perbaiki Dia Tahu Kalau Itu Salah Kali Itu Dosa Dia Tahu Fainna Hu Maka Sesun Nidia Ay Allah Allah Gufurun Maha Pengampun Lahu Lahu Tahu Kieran Nggak apa-apa kali Diampuni nama Allah Astaghfirullah Bihi dengannya Wafi kiraatin pada satu kiraat Bilfathih dengan patah Aifal maghfiratullah Maka ampunan itu miliknya Diampuni nama Allah Wa kadharika Dan seperti demikian itu Sebagaimana yang telah kami jelaskan Apa yang telah disebutkan Kami jelaskan Al-ayati ayat Al-Quran Supaya jelas kebenaran itu Lalu ia beramal dengannya Dengan kebenaran itu Dan supaya nampak Jalan orang-orang yang Berbuat dosa Lalu dijauhkan Jadi Allah jelaskan Ayat-ayat Al-Quran Supaya tampak yang benar Supaya bisa dikerjain Jadi kita pelajarin Yang benar Supaya apa Dapat kita kerjain Yang benar Dan supaya tampak Pula yang salah Orang-orang yang Jalan orang-orang yang Berbuat dosa Supaya apa Kita jauhkan Jadi kita belajar Ada akhlak yang baik Ada akhlak yang buruk Akhlak yang baik Kita pelajarin Supaya kita Jalanin Amalkan Akhlak yang buruk Kita pelajarin Supaya kita bisa Jauhkan Wafi kiraatin Pada satu kiraat Bitahtaniyati Dengan titik Di bawah Wafi ukhrat Dan pada yang lain Bifaukunyati Dengan titik di atas Wanasbisabila Dan nasab Lapasabila Khitabun Itu khitab Linnabi Kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kul inni Nuhitu An a'budan Lazina Tadu'una Ta'buduna Mindunillah Kula atba'u Ah Ah Ahul Ah Ahwa Akum Fi ibadatihi Qodolatu Izan Ini Tabak Tuhak Wa ma'ana Minal Muhtadi Sampai sini Sudah Wallahu alaihi wa sallam